Pak Islamat tentang masalah pembantuan karena sampai saat ini dengan kejadiannya saya berkacau dana yang diamanakan oleh para donatur di saya masih ada, mohon maaf berapa? saya sebutkan yang masih diangka ke atas dari 200 juta 200 juta ya, 200 juta masih dan itu sebagaimana Pak Islamat yang jadil untuk anak-anak ya kalau misalnya tidak ada ide dari orang tua maka bisa akan diluntut terkait dengan hal itu, mungkin para vlogger mungkin ada yang berbeda dengan sahabat-sahabat sendiri saya lebih leluasa, ketik of love vlog, saya itu lebih ke kandisianis Arab, terus terang dan memang saya banyak undangan dari salah satu mahasiswa di Arab Saudi dan bahkan kemarin saya ada tiga universitas dari mahasiswa itu yang minta untuk di vlog termasuk dari dosennya sendiri dan kemarin nanti ada acara di Pognes, saya sepertinya untuk untuk gue vlog bahwasannya seperti inilah yang ada di Arab Saudi dan mahasiswanya karena mereka sudah ada istilahnya welcome kepada kami tergantung kami menanggapi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana dan alhamdulillah banyak, bukan banyak lagi, hampir semua para komentator mobil khusus dari subscriber sahabat-sahabat yang selalu untuk support karena memang di sisi lain mungkin tapi teman-teman belum bisa menanggapi terhadap itu makanya saya juga bingung dari Mbak Busta terus menanggapi jika penjelasan dari Bapak bahwasannya kalau tidak ada respon atau izin terlebih dahulu dari orang tua maka akan bisa dibungkut terlebih di samping itu banyak juga anak-anak yang ikut bahkan mereka itu fun gitu ya di samping kita bahkan bukan saya sendiri hampir semuanya mereka itu terus menanggapi jika ada kamera di depan mereka gitu oleh karena itu I'm still confused with that terus apa tanggapan dari Bapak untuk hati itu ketika saya nge-vlog di lapangan luas seperti di pantai, di pantai, tapi terus terang siapapun yang ada di depan kamera saya saya pertama kali harus terlebih dahulu minta ini kepada objek yang bersangkutan tetapi poin yang kedua saya belum bisa berkomunikasi dengan orang tua terus bagaimana anggapkan Bapak dan terima kasih dan untuk the second question betul apa yang disampaikan Bapak Kakis Barusan dan Ustadz Khairul Azam I just want to say thank you so much for all of that eee benar sub-detail itu sangat dekat sekali ya saya kalau misalnya bikin video 3 video bisa saat 5 jam 6 jam selesai tapi untuk satu video karena saya suka banget dengan Trilampis ya dari bahasa Arab, Bahasa Inggris dan juga Bahasa Indonesia jadi kita satu video bisa satu hari satu malam karena benar banget kesulitannya dengan voice note nya dan juga eee note note nya dimana harus betul-betul kritik dan harus betul-betul jangan sampai ada yang salah ketika ada kesalahan sedikit tentunya jarak omongan dengan eee Translation nya itu akan berbeda dan dari Mas Barusan ini sangat appreciate banget ya I just thank you so much eee mas ya tadi atas suggest nya kepada kami eee terus terang kalau saya selama 3-2 tahun lebih ya saya berkecil di dunia youtube Alhamdulillah eee saya paling berbeda lah saya kira itu baru berbeda karena saya suka dengan perempuan-perempuan di Arab i just i want to show that this is Saudi selaya jadi saya menguktikan bahwasannya ini the new religion for Saudi selaya inilah pelakuran terbaru dan memang saya itu menunjukkan tidak eee selama itu yang benar dan tidak melanggar anuran dari Arab Saudi why not iya dan bagaimana tanggap bang doang terima kasih thank you so much for all that assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh dan sebelumnya saya mau ucapkan banyak terima kasih kesempatan ini yang alhamdulillah akhirnya terlalu laksana karena memang sebagaimana teman-teman harapkan ini juga sudah lama banget dan saya mengatakan beribu-ribu banyak terima kasih khususnya kepada Pak Kojek dan para staff yang lainnya dan saya ingin menyampaikan menyambung dari tadi Mbak Aza, Ustaz Faislamat tentang masalah bantuan karena sampai saat ini dengan kejadiannya saya berkacau dana yang diamanakan oleh para donatur di saya masih ada mohon maaf saya sebutkan yang masih di angka ke atas dari 200 juta ya 200 juta masih dan itu sebagaimana Ustaz Faislamat hal tersebut waktu kita bikin konten kita datang ke tempat lokasi kita menyampaikan keadaan para monowem kemudian para TKI kita tidak meminta ayo yang mau bantu ayo ini punya butang tidak kita hanya mengelol kita mau bantu nah dari situ banyak yang DM komen berapa nomor kontaknya saya ingin mengeluarkan jumlahnya memang tidak banyak tapi karena banyaknya orang yang peduli sehingga dari situlah terkumpul uang nah dari situ saya disini juga karena ini yang memang saya harapkan sekarang tugas saya uang yang masih ada kepingin saya berikan karena disini bantuan ada beberapa macam termasuk barusan Ustaz Faislamat yang dikeluarkan itu untuk petugas masjidil haram kemudian ada khusus untuk para TKI yang memang butuhkan sebagaimana Ustaz Tati yang disampaikan yang sakit kemudian ada juga yang memang untuk para motawif motawif ini kalau orang Malaysia orang Singapura memang meninggikan banget dan dihormati sehingga mereka sangat prihatin peduli karena motawif tidak adanya pekerjaan yaitu sebagai membantu para jemaah umur dan juga para jemaah haji nah yang ingin saya herapkan dari pertemuan ini adalah di saat kami memberi bantuan kepada para penerima termasuk para motawif yang saya merasa khawatir dari mana saya dapat uang dan mungkin kalau kita ingin adakan kerjasama bagaimana caranya itu yang pertama semoga banyak dan mungkin nanti bisa kita jelaskan lagi kemudian yang kedua tadi Ustaz Kekila Azam sudah menyampaikan dimana apabila ada permasalahan seperti DKI yang sakit ingin pulang kemarin saya sempat sudah mencoba menkoordinasi dengan KSKJT nah prosesnya masih sama nah yang kita harapkan mungkin setelah ada pertemuan ini ada jalur secara khusus kayak gitu apakah memang tetap melalui dan seperti apa sistemnya apakah akan antri nah kemarin saya sudah mengajukan ternyata mungkin karena adaan yang tidak memungkinkan sehingga janji temukan sebelumnya di hari Rabu atau hari Kamis diundur hari Ahad dan kebetulan saya sendiri yang tidak bisa dan sampai saat ini TKI yang ingin pulang dan yang saya minta sebagaimana Ustaz Kekila Azam sampaikan hanya butuh untuk surat exitnya saja untuk dana termasuk niatnya saya dana yang masih ada di saya ingin dikeluarkan seperti itu dan insyaallah sudah jelas Pak mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ada dua ya yang pertama dari Mas Alan dan dua dari Mas Sofina yang pertama untuk anak-anak tadi ya jadi begini kalau memang pertama kalau memang itu sudah diundang oleh perusahaan oleh mahasiswa itu oleh orang itu untuk nge-vlog untuk nge-shedih itu ya berarti gak ada masalah nah gimana kemudian kalau misalnya tiba-tiba anak-anak kumpul-kumpul di situ nah ya kita kan gak kemudian nge-shedihnya terus apa tuh terus menerus tentang dia itu kan beda disini terus ada anak-anak kumpul-kumpul gitu ya gak apa-apa itu kan bukan tadi yang saya sampaikan kalau kemudian kita mau nge-shedih secara pribadi ke dia dikuti ini anaknya ini anak siapa kemudian ini nah mungkin dia orang tanya agak setuju tapi kalau ada lima orang anak-anak kemudian saya kira itu hanya kejadian yang promptu yang mungkin gak perlu di gak perlu di khawatirkan kalau yang pertama tadi karena dia diundang apalagi kalau dia gini kalau misalnya kalau dia sudah dewasa nah itu boleh maksudnya disini harus izin orang tuanya kalau dia sudah 18 tahun ke atas kalau misalnya anak mahasiswa dia gak apa-apa tapi kalau yang anak-anak kecil kok kira-kira perempuan kalau perempuan terlihatnya masih nah berarti ini ada sati hati juga perempuan sampai sebelum meningkat wah ini berarti ada hukum ini ini ya itu karena gak ketangkepannya mereka kan anak-anak kan udah berkali-kali dia cuman takut aja pak soalnya view-nya udah 3 juta pak jadikan eman dihapus juga eman gitu pak memang kalau kontennya perempuan laris pak nah ini tadi tuh aduk gimana aduk kreativitas kita untuk menampilkan konten yang benar saya saya kan gak bisa dong karena dalam posisi saya kemudian wah udah berarti gak apa-apa saya kan betul masih gak boleh bapak sampai itu sekarang masih aman-aman ya alhamdulillah tuman ada tahu risikonya harus hati hati apalagi tadi kita sudah merah jadi kalau terlaluan kesana jangan-jangan nanti lama-lama ya kan jadi tolong ada juga ini kan warning kepada kita semua oh iya ini ada ada batasnya jangan sampai nanti ada masalah malam kok nah itu berarti anda sudah tahu nah kemudian mas Sophie ini mengenai donasi ya tadi nyambung apa yang sampaikan tadi mas paulis sacrifice saya kira terbaik ya nah kemudian kini maksud saya kalau misalnya sudah terkumpul untuk seseorang yang sekian saya kira sampaikan sesuai aman-an sampaikan sesuai aman-an apalagi kalau misalnya anda tadi yang pengen donasi karena mau pahala ini saya enggak berani kecampur dok kecuali ada izin dari pemberi aman-an pak selain kalau yang untuk masjid apa petugas masjid PMI ini silahkan sampaikan misalnya ada sisa dan kemudian wah ini gimana nih ada izin dulu dengan yang pemberi aman-an pak ini saya harus gimana apakah berkenan nanti misalnya akan saya sampaikan kaji ini misalnya untuk disumbangkan ke PMI yang membutuhkan pada berisino saya sebenarnya mau juga karena ini kan kami ketambahan ini aman-an takutnya pihak pemberi aman-an kok mana pekaji ini kan saya percaya sama-sama jadi jadi menurut saya silahkan disampaikan pemberi aman-an tapi tadi itu dengan catatan bahwa penyampaian undangan ini atau pengumpulan dana ini tidak dilakukan secara masjidhan akhirnya memang itu voluntary sukarela dari ini langsung menari ya itu pribadi hubungan antar pribadi itu yang pertama kemudian yang berikutnya bantuan kepada mutawif ya itu tadi kalau misalnya ada bantuan dari teman-teman di singapore di gunai ya munggu aja munggu aja silahkan saya kira ya kami tadi mas kalau ada kesulitan pendapatan ya masuk negara terus bantu ya munggu mutawif ada peluang ya yaudah kalau gitu minta panjir ya ya kalau ada yang bantu dari malaysia singapore ya kamu jadi sekali lagi silahkan kalau itu jalan-jalan personal buah aja buah aja silahkan ya kan dan nanti terutnya dilakukan kepada pemerintah mana maaf ini tanggal sekian sudah kamu sampaikan ya jadi pertanggung jawabannya juga personal aja jadi mereka juga bisa nah kemudian ini nanti tolong ditambahkan teman-teman yang menggunakan yang dunik gimana nih wajud hidup karena pembijakan kita kan janji tampuni dalam hal urgensi dimana mungkin mungkin nanti apakah kita bagikan nomor kita online yang bukan call center lagi sehingga kalau ada teman-teman yang sana terbutuhkan atau play my teru sesuai dengan ketentuan mau janji temu dulu silahkan mungkin ada yang menambahkan Pak Kapil terimakasih 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 teman-teman sekalian youtuber yang saya bakakan mengenai kalau ada permasalahan kalau misalnya itu sangat urgent bisa menghubungi langsung pertama call center 12 call center itu 24 jam artinya kapan saja diuntukkan bisa langsung berkomunikasi lewat call center kalau telepon ke kita Mas Faif Mas Sofi Mas Adam ada berapa yang terima mungkin kita saya komunikasi juga ya kalau lewat kita mungkin kalau telepon belum tentu bisa langsung kita angkat mungkin kita sedang lewat mandi atau sedang nyetir dan sebagainya tapi kalau dia WA insyaallah nanti bisa kita apa namanya kita respons tapi kalau untuk call center silahkan 24 jam jadi kalau bisa ada yang dan kita juga mohon para teman-teman sekalian supaya nantinya respon kita juga adalah respon yang berimbang artinya tidak serta-perta hanya ingin cepat dan sebagainya karena kita juga dalam halong-halong yang paling kita butuhkan sebenarnya ya awal itu adalah datanya misalnya kalau misalnya ada orang meninggal minta tolong dong segera kasihan jenazah harus dimangkapkan kemarin ada orang dua orang meninggal di dalam satu kamar minta agar segera dimangkapkan dan ternyata ini tidak bisa langsung dimangkapkan karena meninggalnya di dalam kamar berdua kan menipulkan polisi menipulkan pikiran yang macam-macam sehingga takutnya disangkainan ada pengguluhan dan sebagainya sehingga sampai sekarang belum bisa dimangkapkan dari teman kita juga ada pengguluhan semua dari syrikannya jadi bukannya dari kita tapi memang kalau datanya lengkap yang meninggal lelah ini dengan pimpin yang punya keluarga di Indonesia itu di kampung ini keluarga yang di kampung ini punya nomor telefon sekian itu kita lebih mudah lebih cepat responsnya tapi kalau tidak lengkap kita mau respon secara cepat takutnya kita salah nanti sudah dikumpulkan ternyata keluarga belum mengizinkan ini susah juga nanti kita terus yang kedua tadi sudah diungkapkan sudah dijelaskan oleh Pak Roger secara gamblang dan jelas mengenai sistem beda hukum saja beda hukum antara Indonesia dengan SOHI pertama ini bahwa antur semua ini meskipun orang Indonesia mengupload konten di youtube tapi yang berlaku adalah sistem hukum yang mana sistem hukum Indonesia atau sistem hukum Arab Saudi Arab Saudi karena keberadaan 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 disini lokasi disini nah yang kedua perbedaan yang sangat sendasat saja yang sudah tahu juga saya hanya mengingatkan dalam setiap beberapa kesempatan adalah yang menuntut atau yang jadi yang kita fahami itu bukan hanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara bukan hanya itu tadi yang tadi saya ingat soya bukan hanya itu karena disini kita berlaku dua sistem hukum satu sistem hukum yang dituntut oleh negara satu sistem hukum yang dituntut oleh individu perseorangan jadi tadi kalau ceritanya Pak Alam saya biasa tuh upload perempuan-perempuan Saudi kemudian yang lain dengan cerita misalkan di belakang dengan ceritanya wah enak nih saya upload deh saya langsung ada perempuan Arab saya wawancara saya gini-gini tiba-tiba dia langsung parah dalam warga saya dia panggil polisi bisa jadi terus ditangkap kok bisa beda kenapa bisa beda karena sisi hukumnya disini satu adalah sisi hukum yang negara dan yang kedua adalah sisi hukum masing-masing individu individu-individu yang masuk ke vlognya mas alam-alam itu gak terasa bahwa itu adalah satu pelanggaran bahkan dia seneng tapi kalau individu lain yang merasa di belakang ini kasih saya kenapa anda ambil foto saya gambar saya saya parah dan itu hati-hati bisa dituntut secara hukum jadi mungkin itu saja jadi hati-hati dengan masalah bahwa disini kalau di Indonesia sebenarnya hanya negara yang menuntut kalau misalnya rumah kita di senter gitu terus kemudian kita gak gak setuju gak bisa kita langsung menuntut tapi kita langsung laporkan ke polisi polisi kemudian ke jaksaan-jaksaan yang menuntut atas nama negara bukan atas nama pribadi tapi kalau disini rumah dia itu misalkan ada yang ada lagi nanti yang apa mensut kalau rumahnya begini diam aja tapi yang lain dia bereaksi nah ini hati-hati yang kita yang pak penjana disampaikan adalah yang kita harus terus berhati-hati agar tidak ada masalah yang dari tuntutan dari masing-masing individu yang berbeda-beda oke sahabat alhamdulillah barusan saya sudah melihat Ustadz Muhammad Sofi Awin sudah menyampaikan tentang apa kerisauannya mengenai sumbangan ya atau donatur yang diberikan kepada beliau untuk diberikan kepada para PMI dan juga ada sahabat azam dan yang saya tanyakan Ustadz bagaimana perasaan Ustadz Sofi sendiri setelah bertemu langsung dengan Pak Konjen dan menyampaikan unek-uneknya atau kerisauan atau pertanyaan kepada Pak Konjen bukan unek-unek tapi tepatnya mungkin yang mana sebelumnya khawatir takut dengan dana yang ada untuk disampaikan tetapi dengan pertemuan tadi yang mana sebelumnya saya itu menganggap sebuah KJRI mungkin image kita itu salah salah menilai KJRI itu seram tapi setelah bertemu sangat ramah Masya Allah menyenangkan dan bahkan bukan diajak kayak ya mau meskipun selfie kita kalau orang mungkin menganggap orang besar selfie kayaknya gak mau kan tapi beliau selfie mau kemudian nomernya juga dikasih subhanallah ini diluar dugaan kita dan ini merupakan salah satu tanda bahwa para TKI yang mempunyai masalah silahkan datang KJRI insya Allah akan dilayani dengan sepenuh hati dengan ramah tamah dan menyenangkan ini saya mau nanya barusan saya juga sempat kaget ketika mau berhadapan dengan konjen dan juga setap-setapnya pikirannya Tosofi gimana awalnya agak sedikit gugup kan gugup menekutkan yang ada kayak gitu yang ada di pikiran saya ternyata Masya Allah mereka itu welcome banget kepada diinterogasi iya selain dari situ bukan teguk interogasi oke intinya karena disini kita diinterogasi karena orang besar gitu lah maksudnya punya jabatan tinggi dan ketemu dengan kita-kita tentunya saya itu agak down gitu tapi ternyata Masya Allah mereka seneng banget diajak selfie konsultasi dan hal itu mungkin kayaknya mungkin karena Pak Konjen kita baik juga betul ini sahabat salam oke ini sekali lagi sahabat Alhamdulillah bahwa bawasannya intinya kita dengan pihak KJRI khususnya dengan Pak Konjen ibaratkan kita itu menganggap beliau orang tua kita tempat mengadu kita tempat curhat kita apabila memiliki masalah khususnya mengenai aturan-aturan yang ada di Arab Saudi termasuk seperti halnya sore hari ini ya memang benar-benar nuansa kekeluargaan yang sangat luar biasa dan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang awalnya menjadi kerisauan kita semua mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat sekiranya bermanfaat silahkan like komen dan subscribe channelnya para youtuber yang ada di Arab Saudi khususnya Faiz Lamad Ustaz Shafi dan Isam Suri Ikram juga sahabat salam dan Khairul Azam Al-Farisi dan juga youtuber-tuber yang lain jangan lupa subscribe juga channelnya KJRI Jidda betul KJRI Jidda bisa subscribe juga dan insya Allah disitu akan mendapatkan informasi tentang peraturan-peraturan baru informasi-informasi baru dari Kota Jidda jangan lupa subscribe di channelnya Pak Is selamat sebelum dari KJRI Jidda dari KJRI Jidda saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati